Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini membangun mesin pembangkit listrik tenaga sampah hasil inovasi badan riset dan inovasi nasional atau BRIN yang bisa menjadi solusi pengolahan sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini membangun mesin pembangkit listrik tenaga sampah hasil inovasi badan riset dan inovasi nasional atau BRIN yang bisa menjadi solusi pengolahan sampah. Pembangunan kerjasama dengan BRIN ini ditargetkan selesai tahun ini. Bagaimana penataan kota khususnya dalam penanganan sampah di Ibu Kota Jakarta? Apakah ada kemajuan dalam pengelolaannya dan apa permasalahannya? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat siang Kang Yayat, terima kasih bergabung di Metro Siang, NAPEM Prof. Dan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN ini kan seperti yang kita ketahui sudah bekerjasama ya membangun pembangkit listrik tenaga sampah di TPST Bantar Gebang. Apakah ini bisa menjadi solusi penanganan sampah Ibu Kota? Ini yang menarik adalah ini pada teknis pengelolaannya, jadi penangannya. Jadi sampah itu kan ada pengelolaan sampah seperti itu. Dan lagi juga sebenarnya seribu ton sampah olahan untuk menghasilkan listrik itu apakah jumlahnya masih tidak terlalu kecil? Karena kan di DKI perharinya ada 7.800 ton sampah. Apakah ada solusi lain untuk ini Kang Yayat? Nah ini yang menarik, kita harus berpikir. Untuk menekan jumlah sampah, khususnya di Ibu Kota yang saat ini ya itu tadi mencapai 7.800 ton per hari. Ya, pertama harus kita ciptakan. Ataupun media sendiri tapi juga masyarakat juga harus kontribusi aktif. Dan ini semoga bukan isu yang hangat karena baru hari peringatan sampah ya Kang Yayat ya. Kita akan kawal terus. Terima kasih Kang Yayat Supriyatna, pengamatan Tata Kota sudah bergabung di Metro Siang kali ini. Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan wilayah separatis di Ukraina Timur. Hal itu direalisasikan dengan menandatangani dekret pengakuan dengan Republik yang memprokamarkirkan diri. selamat menikmati. selamat menikmati.